Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersuka Dia, bersuka Dia Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersuka Dia, bersuka Dia Halo Kak Sara, selamat hari Minggu Halo Kak Febi, selamat hari Minggu Lah kok Kak Sara, jawabnya lemes sih Kan hari ini, kita mau bersuka cita bersama adik-adik di rumah Iya sih Kak, mau bersuka cita Tapi, gini Kak, aku kan punya teman Kemarin tuh aku ulang tahun Tapi, teman-temanku gak berikan hadiah ulang tahun gitu Kak Mereka udah janji ke aku untuk mau berikan hadiah ulang tahun Terus, aku udah sempat berharap nih Kira-kira Kak, ada gak sih orang yang tidak memberikan harapan kosong? Ada dong Kak Kak, kebetulan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan Dengan tema, bukan PHK Apa itu bukan PHK, Kak? Kak Sara gak tau? Gak tau Kak Bukan PHK itu, kepanjangan dari Bukan pemberi harapan kosong Wah, kayaknya menarik nih Kak Pastinya dong Kak Nah, kalau begitu Kak Sara mau deh untuk menemani adik-adik untuk bersekolah minggu di hari ini Yeay Ya, baik Kak Phoebe Sebelumnya kita akan sapa adik-adik dulu Halo adik-adik Bagaimana nih kabar adik-adik di rumah? Eh, tunggu Kabar Kak Phoebe gimana dulu? Baik dong Kak Kak Donald? Baik Ya, sebelum adik-adik menjawab Seperti biasa Kalau ada Kak Phoebe dan Kak Sara Jika Kak Phoebe dan Kak Sara menanyakan apa kabarnya Adik-adik harus menjawab dengan Gerakan yang pastinya biar lebih semangat Ya, betul sekali Gimana Kak gerakannya? Kalau Kak Phoebe tanya apa kabar Adik-adik jawabnya Dasyat, luar biasa Yes, 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 mantap Oke, kita akan mulai ya Kak Oke Apa kabarnya adik-adik? Dasyat, luar biasa Yes, 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 mantap Yeay Baik adik-adik, kita akan mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini Dengan memuji Tuhan, dengan pujian Kami berkumpul memuji-Mu Kami berkumpul memuji-Mu Menyembah-Mu yang kudus Kami berkumpul memuji-Mu Menyembah-Mu yang kudus Pujilah Bapak, pujilah anak Pujilah roh kudus ketiga yang desa Kami berkumpul memuji-Mu Kami berkumpul memuji-Mu Menyembah-Mu yang kudus Pujilah Bapak, pujilah anak Pujilah roh kudus ketiga yang desa Pujilah Bapak, pujilah anak Pujilah roh kudus ketiga yang desa Baik adik-adik Sebelum kita melanjutkan pujian kita Dan sukacita kita pada pagi hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu Mari mengambil sikap doa yang baik dan benar Kita lipat tangan dan kita tutup mata Tuhan Yesus, terima kasih Karena Tuhan Yesus masih memberikan kami Napas kehidupan serta kesehatan Sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu ini Mari Tuhan memberkati sekolah minggu ini Dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik Ini doa kami Tuhan Yesus Haleluya, amin Mari adik-adik kita akan lanjutkan sukacita kita pada pagi hari ini Dengan menyanyikan pujian Hati yang gembira adalah obat Dan juga dilanjutkan dengan pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi Kita bangkit berdiri ya Kak Hati yang gembira adalah obat Seperti obat hati yang senang Tapi apakah Tapi apakah Tapi semangat yang patah Keringkan tulang Hati yang gembira Tuhan senang Kudaki-daki Kudaki-daki Dayung-dayung Dayung-dayung perahu di sungai Yesus Yesus bersertaku Nah adik-adik Kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di rumah Dan saat sekolah minggu kembali diadakan Adik-adik dapat membawanya ke gereja Untuk mengiringi persembahan Kita akan sama-sama memuji Tuhan Dengan pujian Beri syukur Berilah syukur Beri syukur Beri syukur Berilah syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Tanyakan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Panjakan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Nah adik-adik Mari kita sama-sama Berdoa untuk persembahan Yang sudah kita berikan Sekaligus Kita akan mendoakan Firman yang akan kita dengarkan Yang dibawakan oleh Kak Inger Mari kita bersatu Di dalam doa Bapak Sorgawi Kami bersyukur Untuk penyertaan Tuhan Hingga pada sampai saat ini Bapak Kami sudah memberikan Persembahan Mari Anda memberkati Persembahan yang sudah Kami berikan Sehingga berguna Bagi pelayanan Tuhan Di gereja kami Bapak pada saat ini juga Kami hendak mendengarkan Firman Tuhan Mari engkau Memberikan kami Telinga yang Mau mendengar Dan hati yang Mau menerima Setiap kebenaran Tuhan Mari juga Bapak Engkau memberkati Kak Inger yang akan Memberikan firman Tuhan Kiranya melalui Kak Inger Firman Tuhan Dapat dinyatakan Bapak ini doa Ini harapan kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Baik adik-adik Sambil menyiapkan hati Kita untuk mendengarkan Firman Tuhan Yang akan disampaikan Oleh Kak Inger Kita akan sama-sama Memuji Tuhan Dengan pujian Allah kuasa Melakukan segala perkara Allah kuasa Melakukan segala perkara Allah ku maha kuasa Dia ciptakan seisi dunia Allah ku maha kuasa Allah ku maha kuasa Allah kuasa melakukan segala perkara Allah ku maha kuasa Dia ciptakan seisi dunia Atur segala perkara Allah ku maha kuasa Allah ku maha kuasa Selamat pagi adik-adik Selamat hari minggu Wah Kak Inger senang banget Pagi ini bisa bertemu Dengan adik-adik Untuk kita sama-sama Mendengarkan firman Tuhan Nah adik-adik Sebelum kita mendengar Firman Tuhan hari ini Kak Inger mau tanya Pada adik-adik Siapa yang masih ingat firman Minggu lalu Ayo Firman minggu lalu Mengajarkan pada kita Untuk terus berharap Kepada Tuhan Nah Kenapa kita harus berharap Kepada Tuhan Karena Tema cerita firman Tuhan Pada hari ini Adalah Tuhan kita Bukan Tuhan yang PHK PHK itu apa Kak Inger? PHK artinya Pemberi harapan kosong Wah keren ya Tema kita pada minggu ini Gak kalah keren juga sama Cerita kita pada minggu ini Nah adik-adik Kak Inger mau tanya dulu Adik-adik pernah gak merasa sedih? Kalau merasa sedih Ekspresinya misalnya kayak gimana? Apakah ekspresinya seperti ini? Wah senang banget hari ini aku merasa sedih Apakah seperti itu? Enggak ya Kalau merasa sedih Pasti ekspresinya seperti ini Pengen nangis Sakit banget Adik-adik biasanya merasa sedih Karena apa? Kalau Kak Inger Biasanya merasa sedih Kalau Ditinggal orang yang disayang Atau lagi ada dalam keadaan yang Sakit Susah Atau gak punya uang Biasanya Kak Inger merasa sedih banget Kalau ada dalam situasi-situasi seperti itu Kalau adik-adik seperti apa? Nah hari ini Kita akan sama-sama Belajar firman Tuhan Tentang seorang ibu Yang juga ada dalam keadaan Yang sangat sedih Kira-kira Ibu ini sedih karena apa ya? Ibu ini sedih Bukan karena gak punya uang Ibu ini juga sedih Bukan karena ia ada dalam Sakit penyakit Sakit penyakit Tetapi Ibu ini sedih Karena Anak Laki-laki Satu-satunya Yang dia punya Meninggal Wah Sedih banget adik-adik Sakit banget Yang dirasakan oleh ibu itu Kira-kira Sedihnya ibu itu Hubungannya apa ya? Yuk Kita sama-sama Siapa udah siap alkitabnya kan? Kita sama-sama Buka firman Tuhan Dari Dua Raja-Raja Pasal 4 Dua Raja-Raja Pasal 4 Ayat 8 Sampai ayat yang ke-37 Dua Raja-Raja Pasal 4 Ayat 8 Sampai ayat yang ke-37 Nah Untuk adik-adik Mau tahu Cerita selanjutnya Seperti apa Tentang ibu yang sedih ini? Kak Inger punya video Untuk kita nonton bersama Adik-adik selamat menyaksikan ya videonya Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem Di sana tinggal seorang perempuan kaya Yang mengundang dia makan Dan seberapa kali ia dalam perjalanan Singgahlah ia ke sana Untuk makan Berkatalah perempuan itu kepada suaminya Sesungguhnya aku sudah tahu Bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu Adalah abdi Allah yang kudus Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil Yang berdinding batu Maka Apabila ia datang kepada kita Ia boleh masuk ke sana Pada suatu hari Datanglah ia ke sana Lalu masuklah ia Ke kamar atas itu Dan tidur di situ Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi Apakah yang dapatku perbuat baginya Jawab Gehazi Ia tidak mempunyai anak Dan suaminya sudah tua Lalu berkatalah Elisa Panggillah dia Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah Seperti ini untuk kami Apakah yang dapatku perbuat bagimu Pada waktu seperti ini juga Tahun depan Engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki Tetapi Jawab perempuan itu Ya abdi Allah Janganlah berdusta kepada hambamu ini Mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan seorang anak laki-laki Pada waktu seperti itu juga Pada tahun berikutnya Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya Setelah anak itu menjadi besar Pada suatu hari Keluarlah ia mendapatkan ayahnya Di antara penyabit-penyabit gandum Tiba-tiba Menjeritlah ia kepada ayahnya Aduh Kepalaku Kepalaku Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang Angkatlah dia Dan Bawa kepada ibunya Diangkatnyalah dia Dibawanya pulang kepada ibunya Duduklah dia di pangkuan ibunya Sampai tengah hari Lalu naiklah perempuan itu Dibaringkannyalah dia Di atas tempat tidur abdi Allah itu Ditutupnyalah pintu dan pergi Sehingga anak itu saja di dalam kamar Dipelanainyalah keledai itu Demikianlah perempuan itu berangkat Dan pergi kepada abdi Allah di gunung Karmel Dan sesudah ia sampai ke gunung itu Lalu berkatalah perempuan itu Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku Bukankah telah ku katakan Jangan aku diperiharapan kosong Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya Aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu Dan ketika Elisa masuk ke rumah Ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya Ditutupnyalah pintu Sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan Maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali Lalu membuka matanya Maka berkatalah Elisa Angkatlah anakmu ini Masuklah perempuan itu Lalu tersungkur di depan kaki Elisa Dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Kemudian Diangkatnyalah anaknya Lalu keluar Gimana videonya Video yang tadi kita nonton Menceritakan tentang ibu yang sedang sedih Ibu itu namanya Disapa perempuan Sunem Karena dia berasal dari Sunem ya Jadi namanya Dia sendiri disapa perempuan Sunem Ibu ini sedih banget Karena suaminya sudah tua Tetapi mereka belum memiliki anak Lalu Janji Tuhan datang kepadanya Melalui Elisa Bahwa dia akan memiliki anak Senang dong ibu ini Tetapi Sesuai dengan video yang tadi kita nonton Dan juga firman Tuhan Mengatakan bahwa Anak ini Akhirnya meninggal Wah Ibu ini berpikir Bukannya Tuhan sudah memberikan anak ini kepada aku Kok Tuhan ambil lagi Tetapi Adik-adik lihat kan Ibu ini gak menyerah Dia gak berputus asa Lalu bilang harapan Dia kemudian berpikir Oh iya Aku kan masih punya Tuhan Aku kan punya Tuhan Hamba Tuhan Elisa Pasti bisa membantu Karena itu Ibu ini dengan penuh semangat Dan berharap kepada Tuhan Dia bertemu dengan Elisa Nah disana Ibu ini mengatakan kepada Elisa Kalau ayat yang ke-28 Adik-adik baca Bukankah Bukankah telah ku katakan Jangan beri aku harapan kosong Apakah benar Tuhan memberikan harapan kosong kepada ibu ini Ternyata tidak ya adik-adik Elisa bersama Dengan ibu ini Yaitu perempuan Sunem Sampai ke rumah dari ibu ini Dan ayo apa yang Elisa lakukan Elisa masuk ke dalam kamar itu Lalu menutup pintu Sehingga cuma Elisa bersama dengan anak yang sudah mati itu Yang sedang berbaring di atas tempat tidur Kira-kira apa yang Elisa lakukan adik-adik Elisa berdoa kepada Tuhan Dia berdoa Dia ulang terus doanya Dan akhirnya Anak itu Apa Bersin selama tujuh kali Lalu membuka matanya Bertanda bahwa dia hidup kembali Betapa bahagianya hati ibu itu Berserta dengan suaminya Dengan penuh sukacita Mereka berkumpul Lalu menarikan syukur kepada Tuhan Wah adik-adik Ternyata Tuhan kita bukan Tuhan yang memberikan harapan kosongan Tuhan memberikan janji kepada ibu itu untuk mempunyai anak Tapi Tuhan juga menepati janji ibu itu untuk terus memberkati anak itu Adik-adik Kak Inger mau tanya sama adik-adik Kita semua Adik-adik Kak Inger Semua kakak-kakak sekolah minggu Papa mama Kita semua pasti pernah ada dalam keadaan yang susah Keadaan yang sulit Lewat firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar Yang pertama Jangan hilang harapan di dalam Tuhan Percaya sama Tuhan Kalau Tuhan kita Pasti akan menepati janjinya Kalau yang saat ini ada dalam keadaan sakit Kita percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan Yang saat ini ada dalam masalah memikirkan sekolah Dengan teman-teman Percaya Bahwa Tuhan pasti akan menulihkan Yang kedua Apa yang dilakukan oleh Elisa tadi Elisa berdoa kepada Tuhan Siapa disini yang masih rejin berdoa Biasanya berdoa saat apa Saat makan Saat tidur Mau belajar Apa lagi Nah jangan pernah berhenti berdoa ya adik-adik Siapa disini yang kalau keluarganya sakit Dia masih semangat untuk berdoa kepada Tuhan Percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kesembuhan Harus yakin ya Harus berdoa Bukan saja saat kita senang Tapi saat kita susah Dan dalam segala situasi Karena Tuhan kita Tuhan yang memberikan harapan pasti Nah adik-adik semua Lewat cerita firman Tuhan hari ini Kita belajar untuk berharap kepada Tuhan Dan juga berdoa kepada Tuhan Seperti situasi sulit yang saat ini kita hadapi Yaitu pandemi COVID-19 Kita jangan hilang harapan kepada Tuhan ya adik-adik Meskipun belum bisa sekolah minggu Bertemu dengan teman-teman Belum bisa ke sekolah bertemu dengan teman-teman Dan guru-guru Harus tetap semangat dan jangan hilang harapan ya Kepada Tuhan Nah caranya adalah dengan berdoa Dan juga berusaha Usahanya yaitu menjaga dan tetap mematuhi protokol kesehatan Kak Inger yakin adik-adik semua pasti bisa Untuk terus semangat dalam menghadapi setiap situasi kehidupan Oke adik-adik Demikian cerita pada minggu ini Kak Inger berharap Kita semua dapat berpumpul lagi satu saat nanti Dalam keadaan yang penuh sukacita Dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita dengan firmannya Adik-adik Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Inger Firman tadi mengajarkan kita atau mengingatkan kita bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan Tidak ada harapan yang sia-sia Nah untuk mensyukuri firman yang sudah kita dengar tadi Kita akan sama-sama memuji Tuhan Dari pujian Mujisat itu nyata Tidak terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Tidak terbatas kuasamu Tuhan Terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Disa aku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujisat itu nyata Bukan karena ketuatan Namun dolu ya Tuhan Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata Ya baik adik-adik, kita sama-sama telah mendengarkan firman Tuhan Saatnya kita ngapain nih Kak Febi? Seperti biasa dong Kak Sara, kita akan beraktivitas Aktivitas kali ini dipandu oleh Kak Tea Selamat beraktivitas! Halo teman-teman Jumpa lagi bersama dengan Kak Enjel dan Kak Tea Hari ini kita mau membuat aktivitas Katanya kira-kira kita mau buat aktivitas apa sih? Nah hari ini kita akan bikin namanya gelang Cantik ya Kak Yek? Cantik Ada tulisannya Doa Jadi hari ini kita mau buat gelang doa Yang perlu adik-adik siapkan di rumah Itu yang pertama Ada manik-manik Itu boleh terserah adik-adik mau warna apa? Mau warna pink? Boleh Ijo boleh Terus ada Ini kalau punya yang Kak Enjel sama Kak Tea Ada warna hitam Ada hitam Terus putih Sama ada yang bentuk Hih, hello kitty Hello kitty Kemudian Nanti adik-adik juga bisa siapkan manik-manik Yang ada hurufnya seperti ini Nah Setelah itu ada apa lagi Kak Tea? Nah setelah itu ada senar Benar Setelah itu ada pengait Nah pengaitnya kecil lah adik-adik Nah kalau gak bisa pakai pengait juga gak apa-apa Nanti langsung ditali biasa aja Nah setelah itu ada gunting Nah pertamanya gimana sih Kak? Pertamanya yang kita akan buat adalah Kita ambil talinya tadi Nah talinya seberapa Kak? Talinya itu diukur sesuai dengan lingkaran tangan Adik-adik Pergilangan tangannya adik-adik itu Seberapa nanti diukur Kemudian baru adik-adik Gurning Nah kalau ini punya nyapatnya mana? Ini Wah tangan ganteng gede Iya Dengar seperti ini Nah segini kan Tapi nanti adik-adik Dikasih lebih dulu sedikit Supaya nanti gampang Nah ini Kak Injel kasih lebih begini Ini demas Baru dikotong Nah setelah itu ini Kak Tia Nanti adik-adik mulai masuknya nih manik-maniknya Aku mau putih gitu enggak? Putih sama yellow kitty Putih sama yellow kitty yang ingin ya Kak Tia Nah dikeluarin aja Nanti ini adik-adik masukin dari sebelah kiri duluan nih Masukin yang manik-maniknya dulu Kalau Kak Tia kan mau pakai putih dan yellow kitty Jadi yellow kitty nya dulu Yellow kitty Kemudian manik-manik yang warna putih Setelah itu Warna putih Setelah kiri lagi Warna putih lagi Nah ini punyanya Kak Tia agak panjang ya Soalnya lingkar Tergelangan tangannya Kak Tia itu juga Agak besar Oke nah sudah Segini dulu Nanti dari sebelah kanan bisa adik-adik Masukkan manik-manik yang ada Hurufnya tadi Nanti adik-adik cari yang ada huruf D O sama A ya Nah tapi kalau misalnya manik-manik hurufnya Nggak ada yang bentuk D Huruf D O sama A Adik-adik bisa pakai apa Kak Tia? Nah pakai nama sendiri boleh Pakai nama imam Setelah itu Nama GKI aja Kak Kayaknya bagus deh Nah dimasukin aja ya adik-adik Boleh dari kiri tanam boleh Nah sudah jadi Yang hurufnya Dilanjutin ya Kak ya Iya dilanjutin lagi Nah sudah Nah setelah jadi seperti ini Nanti adik-adik bisa Kalau misalnya ada pengainnya Nanti adik-adik tinggal pasang saja Di bagian ujung-ujung tali senarnya Ini Kak ya Nah Seperti ini Tali biasa saja boleh Di itu ini dulu Pak Di gimana Kak? Dirapatin dulu ke sana Terus terdiri Baru adik-adik masukin lagi yang satunya Oke Baru diikat lagi Diikat lagi? Iya diikat lagi Kak Wah selesai yang ini? Iya Ke besinya ini Nah itu sudah jadi kan Nanti bisa adik-adik tinggal Kancing saja Di bawah pengaitnya Coba Pak Tia Kancing punya yang Pak Tia Wah kekecilan Ternyata kekecilan adik-adik Tapi gak apa-apa Nanti tinggal adik-adik Dikaitkan saja Kesebelah sana Nah ditalihin Nanti jadinya akan seperti ini Nah 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 jadi jadinya seperti ini Kemudian bisa adik-adik gunakan nanti Nah KTA Setelah adik-adik membuat aktivitas gelanggula ini Tentunya ada ayat hafalanya Ah ada di mana itu tetap? Ayat hafalanya Ranggul dari Amsal School Ayat 28 Ayat 28 Nah KTA yang aja ya Iya Harapan orang benar Akan menjadi sukan cita Nah Jadi jangan lupa ya Dibuat Dipotok Lalu dikumpulkan ke Tampak-tampak selanggul Diantut di Youtube Nah Oke Jangan lupa ya Sampai jumpa Minggu depan Tuhan Yesus memberkati Dadah Dadah Baik adik-adik Dari awal Dari awal Pertengahan Hingga Akhirnya ya Tuhan Tuhan Yesus Kiranya kasihmu Terus menaungi kami Agar kami bisa mengikuti Sekolah Minggu Di Minggu berikutnya ya Tuhan Tuhan ini doa kami Dalam nama Anakmu Yesus Kristus Kami datang dan berdoa Amin Nah Kak Sara Sebelum sekolah Minggu berakhir Seperti biasa Kita akan menyampaikan pesan-pesan COVID Buat adik-adik di rumah Betul sekali Kak Feby Untuk adik-adik di rumah Ingat untuk selalu menjaga kesehatan Dengan cara Memakai masker saat berada di luar rumah Dan Mencuci tangan Memakai sabun Dan juga air yang mengalir Dan juga Menjaga jarak saat berada di kerumunan Atau bertemu orang banyak Ya betul sekali Dan yang paling terakhir Kak Feby Kakak-kakak juga mengharapkan Adik-adik untuk selalu mengerjakan tugas Yang diberikan oleh guru-guru di sekolah Dan juga kakak-kakak sekolah Minggu Ya betul sekali Dan yang paling terpenting Adik-adik harus selalu Bersuka cita Nah untuk mengakhiri sekolah Minggu Kita akan sama-sama mengangkat pujian Biar bumi akan berlalu Biar bumi akan berlalu Biar bulan tercaya lagi Biar langit akan bergoncang Matahari terbersinar lagi Tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji Semua yang dirimankannya Pasti akan digerapi Satu kali lagi Biar bumi akan berlalu Biar bumi akan berlalu Biar bulan tercaya lagi Biar langit akan bergoncang Matahari tak bersinar lagi Tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji Semua yang dirimankannya Pasti akan digerapi Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Dadah Terima kasih Terima kasih telah menonton.